Seekor kucing peliharaan jatuh ke sumur sedalam 8 meter di rumah warga jangka di belakang Masjid Baitul Jalal, mandi angin kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Relawan markas Palang Merah Indonesia diturunkan ke lokasi untuk membantu evakuasi. Saimi Zainal, pemilik sumur, menyebutkan bahwa kucing tetangganya diketahui jatuh saat ia mendengar ada suara kucing dari arah sumur. Begitu dilihat ke dalam sumur, seekor kucing dengan bulu berwarna kuning terlihat di permukaan air di dalam sumur. Saimi bersama pemilik kucing berusaha menolong dengan menurunkan ember. Awalnya kucing itu berhasil masuk ke dalam ember, namun tali ember putus saat ditarik ke atas, mengakibatkan ember berisi kucing kembali jatuh. Tim Relawan bergantian masuk ke dalam sumur untuk melakukan upaya evakuasi. Namun Relawan tidak menemukan kucing maupun ember di permukaan sumur. Tim Relawan yang menyelam ke dalam air, akhirnya menemukan ember, disusul kemudian berhasil meevakuasi kucing meski sudah dalam keadaan mati. Induk kucing diduga terpeleset ketika melewati pipa air di atas sumur, hingga jatuh ke dalam sumur melewati bagian penutup sumur yang terbuka. Setelah ditemukan sudah tak bernyawa, pemilik langsung menguburkan jasad kucingnya di halaman belakang rumah. Sementara agar kejadian yang sama tak terulang, pemilik sumur langsung memperbaiki penutup sumur yang terbuka. Informasi yang kita dapat, kucing itu masih hidup, tapi setelah kita cek di lokasi langsung, itu beberapa kali turun, dicoba oleh tim, tidak ada menemukan kucing tersebut. Namun informasi dari pemilik rumah, bahwasannya kucing itu belum naik. Informasi kalau kucing itu tenggelam, karena ember yang menariknya itu juga ikut tenggelam. Nah, posisi kucing kita temukan memang dibalik ember yang tenggelam tadi, kucing itu terimpik oleh ember itu. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahisi Kumbang, AINews, melaporkan.